dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang hadirin sekalian Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Hari ini saya akan membawakan cerita yang agak istimewa yaitu seorang guru dari Kerawang kemudian ada seorang guru dari daerah Cirebon pesantren yang terkenal ya di Cirebon itu apa ya Tad yang terkenal di Cirebon pesantren? Al Jaitun di Cirebon itu mah bukan Al Jaitun mah di Cirebon yang paling terkenal nanti kita akan cerita di situ ada Pak Masun namanya yang dari Kerawang itu Pak Sopyan kemudian ada lagi guru olahraga yang karirnya bagus sampai menjadi pejabat juga karena dulu waktu di SLPA-nya waktu ngajar yang namanya Pogda tanpa kehadiran Pak Rohmat lah kayaknya tidak akan jadi juara tanpa aja seperti itu dan ada yang jadi sekda dan ada yang jadi apapun juga ada disitu salah satu diantaranya nah nanti kita akan kedatangan tamu itu yang beliau ini boleh dikatakan laki-laki yang paling ganteng kayaknya tidak ada wanita yang dia taksir yang tidak pernah jatuh cinta mungkin kalau dihitung dengan jari karena gajinya itu kalau habis bulan gajian begitu pasti shopping dengan orang-orang yang tadi disebutkan tadi dan di sekitar Kalimalang Bekasi ini di perbatasan Jakarta disana waktu itu dibuka ruko pertama saya terbengong-bengong padahal gaji itu pendapatan kecil sekali untuk guru pada saat itu tapi mereka shopping beli baju produk-produk terbaru luar biasa itu ya nah itu barangkali tamu yang akan diundang nanti itu adalah seorang laki-laki yang paling ganteng di ukuran pada saat itu dan gaya pada saat itu yang paling terkenal itu biasanya buka kancing baju kalau lagi tidak dinas ya kalau ada di luar itu paling bangga kalau kancing bajunya itu dibuka kelihatan dadanya begitu ya apakah nanti dia datang ke sini masih seperti itu seperti zaman dulu ya kita lihat nanti ya yang jelas sekarang di dalam perjalanan dan saya mendapatkan WA yang surprise sebenarnya akan kedatangan tamu nostalgia dan dia itu sempat jadi pejabat juga karena kebetulan jenjang karirnya bagus ya mendapatkan posisi dirangkul oleh keluarga angkota Dewan terkenal pada saat itu di kota Bekasi nah itulah barangkali yang saya ingin ceritakan disini keunikan zaman dulu itu kalau punya uang itu shopping mereka kalau saya itu tidak pernah seperti itu ada uang sedikit pun saya tabungkan karena punya cita-cita yang lebih jauh diantaranya ingin punya perusahaan ingin apa, ingin apa tapi kalau mereka itu tampaknya beli motor baru cicilan maksudnya ya uang itu habis kemudian begitu uang sisanya dipakai shopping-shopping di daerah mal kayaknya tidak ada satu mal pun yang tidak pernah dia masukin yang paling lucu pada saat itu kebetulan di depan saya ada ustad ada rama gedung film di Bekasi kalau sekarang di wilayah kota Bekasi di rama itu film-film itu pasti di pada saat itu itu pasti digandungi remaja-remaja dan kadang-kadang suka iseng karena penjaga kartisnya itu wanita cantik gitu kan akhirnya uang yang dipakai untuk membeli kartis itu itu ditukar dulu ke masjid kan yang namanya di masjid kan wang recehan oh gopean gitu kan di wang recehan begitu ditukar lah itu sampai numpung satu plastik banyak begitu jadi setiap orang itu oh pada bawa uang recehan begitu yang pertama datang beli kartis satu kasih uang recehan bengong penjaga-penjaga kartis nah ini apa dihitung dulu kan tidak mungkin yaudah diambil aja kartis begitu yang kedua gitu lagi begitu yang ketiga kasih uang gitu wah ini mengerjain itulah barangkali senakal-nakalnya remaja jaman dulu hanya sebatas itu tidak ada yang lebih nakal daripada itu nah sekarang kita panggil sebagai Ustadz Subada bagaimana kenakalan remaja di era sekarang di jaman beliau kalau itu kan jaman 1970an tahun ya 1900an lah kesana gitu kan dan sekarang kita panggil Ustadz Subada oh silahkan Ustadz peace oke teman-teman 14 lagi oh iya tanggal 14 itu yang bener-bener itu panggung iya ada informasi di setiap tanggal 14 ini kita memberi hati hari pramuka ada sekalian yang ada di rumah di sekolah-sekolah di pemerintahan juga kali ya itu tanggal 14 itu memakai pakaian pramuka seperti Ustadz saya juga tadi sebenarnya mau pakai itu tetapi karena ada undangan tadi jadi tidak mungkin lah keundangan pakai pakaian pramuka ya tapi mau ngomong masalah jadi kalau jaman dahulu itu senakal-nakalnya remaja yaitu kancing baju di dada itu dibuka nanti akan datang tahunnya kesini apakah kacing bajunya masih dibuka atau tidak ya kita cek nantinya kemudian kalau beli kancis gedung film itu pakai uang pemerintahan itu paling nakal itu nah kalau sekarang ya Ustadz tahu kenakalan remaja saat ini yang diluar bukan di sekolah ya iya nah berbicara kenata remaja karena saya juga masih remaja pagi ya remako dulu ya yang namanya kan remaja pastilah ada menginjak hal-hal itu yang penting kita tidak keluar dari aturan agama tidak menyimpang contoh jadi ceritanya Ustadz kalau senakal-nakalnya juga calon Ustadz yang diluar kira-kira nakalnya remaja pada saat Ustadz sekarang ini bukan Ustadz yang usah tidak ada anak-anaknya tapi yang namanya manusiawi mengadap cerita namanya saya dulu ya dulu seusia masih SMP masuk Ramadan kita kalau Ramadan itu tidak pernah tidur di rumah pasti adanya dimesholah masih menghidupkan malam-malam Ramadan tapi kenyataannya setelah trawek bener-bener kita tanda arusan Paji nih setelah tanda arusan misalkan jam 10 sampai jam 2 menjelang bangunin sahur itu kita kadang main bola di lapangan malam-malam itu Paji itu termasuk yang mungkin ada lagi kan yang namanya lapangan bola bersebelahan dengan kebun-kebun petani ada yang timun suri ada yang lain-lain sebagainya nah itu karena kita mencari timun itu yang mateng pendahang kebun-kebun orang ternyata calon ustad aja begitu jadi ingat cerita ustad Uji Uji juga akal juga dulu ya manusiawi tapi tapi senakanya saya pada waktu itu teman-teman malamnya itu kita ngambil timun kan ada ada juga kan warung-warung kan yang yang nimbun es batu di luarnya nah itu kita ambil nah besok paginya selesai subuh ya kita datengin yang punya timun itu bapak petani semalam nih saya ngambil timun kena habis main bola ini uangnya mohon dihalalkan bukan berarti kita ngambil terus tinggal lepas tanggung jawab enggak tetap ada tanggung jawab adalah nakalnya ustaz jaman dulu seperti itu calon ustazian tapi saya pernah punya ini mana akal nakal beneran di SLTP pada tahun 1980 kalau enggak salah ya 80 eh sebelum sebelum 2018 saya 76 36 SD 76 77 78 itu SMP nah sekitar itulah kira-kira waktu itu ada kedatangan di SLTP yaitu kedatangan siswa pindah yakin lah itu pindahnya itu pindah tendang karena enggak naik di tendang begitu datang bodohnya tinggi besar begitu tapi kelihatannya tidak nakal begitu sudah satu bulan dua bulan kelihatan anak-anaknya begitu kan begitu tiba-tiba datang ke sekolah kok bawa penggaris segitiba sampai numpuk begini bagi-bagi temenin katanya dari mana itu dulu katanya waktu di sekolah lama saya setiap ada penggaris saya umpetin katanya sampai numpuk begini begitu datang ke SMP yang baru itu dia bagi-bagi seperti itu tapi bukan itu yang saya ceritakan tiba-tiba sepakat yuk kita pergi ke daerah Ciharun kita makan-makan disitu saya kebetulan tidak ikut ini hanya cerita aja begitu besoknya itu gimana makan-makan kemarin sukses oh apa-apa ayo berasnya dari mana dari Pak Surna Sarnadi katanya dia itu berasnya dari penduduk setempat yang di SLTP itu itu ayamnya itu yang orang ke semalam itu namanya siapa gitu pokoknya dia ceritalah bahagianya pertemuan itu tiba-tiba anak yang akal yang bagi-bagi penggaris itu dia cerita eh dengar semua pengen tau gak itu ayam jago yang paling gede yang kemarin dipotong rasanya enak kan enak dari mana saya kan bingung yang lain berjalan padang ngumpul saya belum datang juga karena belum dapat ayam yaudah saya jalan aja begitu kira-kira 100 atau 200 meter lagi ke lokasi bingung saya yang lain sudah bawa berat bumbu bawa apa saya kan bingungnya bawa ayam ada ayam di bawah bumbu bumbu ayam udah diikat dibawa dipotong barang-barang disitu atau senagi itu saya bilang karena dia buruk sekarang bilang itu dulu di kampung kalau ada keluarganya keluarganya bilang siapa yang kehilangan ayam ayamnya adalah dimakan bersama-sama dipotong disitu tapi yang akan diundang sekarang ini kesini adalah tamu istimewa yang dia mah jago wanita wanita cantik secantik apapun ya tidak ada yang tidak kelabakan sama dia sampai bingung menyusun jadwal itu menyusun jadwal pertemuan ini tanggal sekian yang namanya diwatak perempuan perempuan cantik dan sebetul lagi hadirin sekian kita akan bertemu dengan tamu kehormatan yang kebetulan saya juga diluar jugaan habisan ditelepon makanya saya langsung lari kesini karena baru mau datang namanya adalah Pak Sobian oke demikian banyak kali adirin sekalian sampai disini saja dulu apa mau dipesan titik pesan dulu ya saya sedikit jadi kita jangan tergiur dengan penampilan jama sekarang penampilan boleh preman tapi hati tetap muka daripada kita penampilan muka tapi hati preman itu yang bahaya yang bagus siap penampilan muka hati juga muka itu aja Pak Diyah oke demikian barangkali hadirin sekalian keputusan kepada Pak Diyah selamat menyaksikan episode berikutnya tamu yang tak disangka-sangka wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kubur aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati